Di sini saya Arya Bintarama Hendra, akan menjadi moderator dan akan memandu sesi acara presentasi dokumentasi keperawatan pada pagi hari ini. Pada kesempatan pertama, Emilia Norva untuk menjelaskan askepnya diberikan waktu 15 menit, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pembahasan, kasus. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke ruangan UGD dengan keluhan nyari dada, menjalar ke lengan kiri, nyari dada dirasakan lebih dari 30 menit, terus menerus dan keluar keringat dingin. Nyari dirasakan sejak 6 jam sebelum masuk ke rumah sakit. Pasien memiliki riwayat merokok sejak 20 tahun yang lalu. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil troponim Y0,1. Hasil pengajian diperoleh pasien riwayat hiperkolesterol dan merokok selama 20 tahun. Pasien tampak gelipah dan diaporesis. Tekanan darahnya 180 per 100, pernafasannya 23 kali per menit, nadinya 112 kali per menit. Hasil pemeriksaan EKG didapatkan non-sterelevasi myokard. Format pengajian keperawatan medikal bedah, ruangan mawar, namanya dengan tuan A, usia 50 tahun, status pernikahan, menikah, pekerjaannya guru, agamanya Islam, pendidikannya S1, PGSD, sukunya Jawa, bahasanya bahasa Indonesia, alamat rumahnya Jalan Nunyai nomor 23 Bandar Lampung. Sumber biaya suami dan hasil pekerjaan sebagai guru. Tanggal masuk ke rumah sakit 12 Oktober 2020 pada pukul 1 waktu Indonesia Bajian Barat. Diagnosa medisnya kardiofaskuler. Sumber informasi penanggung jawabnya atas nama tuan F, berhubungan, berubah dengan klien yaitu suami. Keluhan utamanya nyeri, penyebabnya karena adanya riwayat hiperkolesterol. Omsetnya dirasakan sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Lamanya selama 30 menit, frekuensinya lebih dari 3 jam, faktor pencetusnya klien sering merokok. Lokasinya di bagian dada sampai menjelar ke lengan kiri. Hal yang memberatkan sering merokok, hal yang meringankan belum diketahui. Riwayat kesehatan lalu, klien diriwayatkan merokok sejak 20 tahun yang lalu. Riwayat alerginya, klien tidak mengalami riwayat alergi. Riwayat kecelakaannya, klien tidak pernah mengalami kecelakaan apapun. Riwayat perawatan di rumah sakit, klien sudah pernah masuk ke rumah sakit. Riwayat penyakit berat atau kronis, klien tidak mempunyai penyakit kronis lainnya sebelumnya. Penyakit pengobatan, klien sudah pernah melakukan pengobatan. Riwayat operasinya, klien tidak pernah melakukan operasi. Riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan bahwa keluarganya belum pernah menderita penyakit seperti yang di alaminya. Dan tidak ada riwayat penyakit menurun seperti hipertensi dan lainnya. Fasilitas yang dimiliki di rumah sakit, yang dimiliki di rumah mengenai memai terutama saat sakit sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Sebelum sakit, interaksi sosial antara klien dengan lingkungan sekitar baik dan klien juga sering mengikuti kegiatan dotong royong dengan masyarakat sekitar. Saat sakit, klien menjadi lebih penyam dan kurang berinteraksi dengan lingkungan sosial karena nyeri dialami setiap bergerak. Sistem nilai kepercayaannya sebelum dan sesudah sakit. Sebelum sakit, klien selalu dapat melakukan ibadah lima kali dalam sehari dan sering melakukan sholat di masjid. Saat atau sesudah sakit, klien melakukan ibadah dengan berbaring dan kadang tidak melakukan sholat lima waktu karena nyerinya selalu datang setiap bergerak. Rumahnya, kebersihan itu kebersihan rumah terjaga dan selalu dibersihkan. Populasinya, rumah klien tidak terlalu terpolusi karena tidak dekat dengan jalan raya. Bahayanya, lingkungan klien lumayan aman karena penduduk yang ramai dan selalu melakukan pos ronda. Pekerjaannya, pekerjaan kebersihan tempat nyonya A. Bekerja selalu dalam keadaan bersih karena selalu dibersihkan oleh petugas kebersihan sekolah. Populasinya, tempat klien bekerja udaranya masih segar karena masih didapatkan pendesaan bukan kota. Bahayanya, tidak terlalu berbahaya karena tempat bekerja dialuasi dengan baik oleh guru-guru dan petugas keamanan. Jenis makanan sebelum sakit, klien memakan nasi dan suka dengan makanan-makanan yang pedas. Saat sakit, klien makan nasi dan sayuran tetapi tidak selera. Makanan tambahan sebelum sakit, klien akan makan ayam bakar, susu, kopi, dan minuman soda. Saat sakit, klien harus banyak makan sayuran seperti wortel dan salt. Makanan yang tidak disukai atau alergir atau pantangan. Sebelum sakit, klien tidak memiliki pantangan makanan apapun. Saat sakit, klien tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berkonsumsi minyak dan minuman-minuman berkafein terlalu sering. Kebiasaan makanan. Sebelum sakit, kebiasaan makanan klien selalu baik, teratur, dan habis. Saat sakit, kebiasaan makanan menjadi tidak teratur dan tidak pernah habis. Berat sebelum sakit yang dimiliki oleh klien 50 kg. Saat sakit, pasien menurun hingga 43 kg. Pola cairannya itu jenisnya air putih atau air mineral. Frekuensinya 1600 cc. Volumenya 2 liter atau 2 liter per hari. BAK-nya sebelum sakit, 2 sampai 3 kali 100. 1800 cc. Saat sakit tidak ada perubahan dalam eliminasi BAK. Jumlahnya sebelum sakit, 600-1.600 ml per hari saat sakit masih sama dengan sebelum sakit. Warnanya sebelum sakit, warna urin kekuningan saat sakit warna urin masih sama. Baunya sebelum sakit normal atau tidak berbau, saat sakit normal tetapi berbau obat. Keluhan yang berhubungan dengan BAK. Sebelum sakit, klien tidak memiliki keluhan BAK. Saat sakit, klien tidak memiliki keluhan juga. Output per hari 2200 cc per hari atau 1500 cc per hari. BAB. Sebelum sakit, klien BAB 1-2 kali dalam sehari. Saat sakit, klien BAB lebih dari 3 kali sehari. Waktu sebelum sakit, klien kadang BAB di pagi hari dan pagi hari saat bangun tidur atau kadang saat malam hari. Saat sakit, klien BAB tidak menentu karena klien tidak sering bolak-balik ke ruang ke kamar mandi. Warnanya sebelum sakit, warna fesis klien kekuningan dan normal. Saat sakit, warna fesis berubah dan tidak menentu seperti kecoklatan. Baunya sebelum sakit memiliki bau khas dari fesis. Saat sakit, fesis berbau menyengat tidak seperti sebelum sakit. Konsistensi sebelum sakit, fesis klien ketika BAB normal dan lembut. Saat sakit, fesis cair, lembek dan berbau. Keluhan sebelum sakit, klien tidak memiliki keluhan saat BAB. Saat sakit, klien merasa pedih di lubang anus dan nyeri. Pola aktivitas dan latihan. Kegiatan dalam pekerjaan. Saat sakit, klien mengatakan dapat bergerak aktif dan mengajarkan anak-anak dengan bebas. Saat aktif, saat sakit, klien mengatakan tidak dapat bergerak aktif dalam kegiatan pekerjaan. Waktu bekerja sebelum sakit, klien dapat bekerja dari pagi hingga malam bahkan kadang lumbur. Saat sakit, klien tidak dapat mengatur waktu untuk bekerja. Kegiatan waktu luang sebelum sakit, klien biasanya mengisi waktu luangnya dengan bersih-bersih rumah dan berjalan-jalan dengan keluarganya. Saat sakit, klien tidak dapat bergerak bebas atau membersihkan rumah dan berjalan-jalan dengan keluarganya. Keluhan dalam beraktifitas. Sebelum sakit, klien tidak memiliki keluhan dalam beraktifitas. Saat sakit, keluhan klien saat sakit adalah adanya nyari setiap bergerak. Olahraga. Sebelum sakit, klien dapat melakukan olahraga setiap hari minggu. Saat sakit, klien tidak harus berbaring dan tidak dapat melakukan olahraga seperti biasanya. Jenis. Sebelum sakit, jenis olahraga yang biasa dilakukan klien adalah lari atau jogging seperti sepeda dan senam. Saat sakit, klien tidak dapat melakukan olahraga jogging seperti bersepeda dan senam. Sekanan darah kesadaran kos-kosmetis. Sekanan darahnya 180 per 100. Nadinya 112 kali per menit. Pernafasan 23 kali per menit. Suhunya 37,5 derajat Celcius. Tinggi badannya 165, berat badannya 55 sebelum sakit. 55, 43 saat sakit. Kelopak mata. Kelopak mata dalam keadaan normal. Pergerakan bola mata pada klien dalam keadaan normal. Konjuntiva. Konjuntivanya klien anemis. Kornea simetris antara kanan dan kiri. Seklera. Seklera klien tampak putih sedikit kemerahan. Kupilnya normal dan mengecil saat terkena cahaya. Reaksi terhadap cahaya. Mata memiliki reaksi yang baik terhadap cahaya. Lapang pandang pada klien luas. Ketajaman penglihatan. Penglihatannya normal. Tanda-tanda radang. Tidak ada tanda-tanda radang pada mata klien. Pemakaian alat bantu penglihatan. Klien tidak menggunakan alat bantu penglihatan. Sistem pendengarannya. Bentuk telinga klien simetris antara kanan dan kiri. Karakteristik serumen, warna dan konsintensis dan bau. Warnanya, warna serum kuning keorengan. Konsintensi pada sedikit lembek. Baunya tidak berbau, menyengat atau normal. Kondisi telinga. Kondisi telinga klien baik atau normal. Cairan dari telinga. Tidak ada cairan yang keluar dari telinga. Fungsi pendengarannya ketajaman pendengaran baik dan masih berfungsi. Pemakaian alat bantu. Klien tidak menggunakan alat bantu. Sistem wicana. Kesulitan atau gangguan wicara. Klien dapat berbicara dan tidak dapat dan tidak memiliki kesulitan dalam penggunaan wicara. Kita tolong dibatasi waktunya. Moderator minta tolong dibatasi waktunya. Berapa menit? Moderator. Baik, waktunya telah habis. Dilanjutkan ke presentasi kedua. Kepada presentasi. Terima kasih. Dipersilakan. Maaf, Arya. Ini caranya share screen gimana ya kalau dari HP? Di tengah ada tulisan share warna hijau, di share saja. Emilia, tolong dimatiin share screen-nya. Silahkan di share, sudah bisa sekarang. Ya, Arya. Silahkan di share. Silahkan di share. Silahkan di share. Terima kasih. 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 Bisa langsung. Bisa langsung. Terima kasih. Terima kasih. Agustinus, silakan dimulai. Mikrofon diaktifkan. Terima kasih. Persentasi asuhan keperawatan medikal beda dengan diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan diabetes militus atau DM. Terima kasih. Seorang laki-laki berusia 40 tahun sedang dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa diabetes militus. Pasien terdapat luka pada betis kanan sudah lebih granulasi pus daringan nekrotik di sekitar luka. Panjang luka 5 cm. Hasil pemeriksaan GDS 216 mg per dl. Leococid 11.000 mm 3. Hasil pemeriksaan tanda vital. Tekanan darah 150.000 mm pernafasan 22 kali per menit. Frekuensi nadi 88 kali per menit. Untuk format pengkajian keperawatan medikal beda, ruang melatih nomor MRCM 1926003 tanggal pengkajian 23 Oktober 2020, identitas pasien, nama pasien Tuhan S, usia 40 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan guru, agama Kristen, pendidikan S1 PGSD, suku Lampung, Bahasa Indonesia, Jalan Mawar nomor 23 Prinsaud, sumber biaya sendiri sebagai guru. Tanggal masuk rumah sakit 23 Oktober 2020, pukul 8, diagnosa medis diabetes mellitus DM, sumber informasi, nama, nyonya B, hubungan dengan klien istri. Riwayat kesehatan saat pengkajian, keluhan utama pasien mengeluh luka pada betis kanan sudah lebih dari satu bulan, penyebab karena adanya luka, akibat jatuh dan diperparah dengan adanya riwayat diabetes. Onset gejala dimulai sejak 10 hari belakang, lamanya sudah selama 10 hari, frekuensi luka sekitar 5 cm, intensitas kemerahan berdarah dan bernana. Faktor pencetus ketika digerakkan kaki sebelah kanan, lokasi kaki sebelah kanan, hal yang memperberat ketika digerakkan, hal yang memperingat istirahat dan tidak untuk bergerak. Keluhan penyerta, sakit kepala pusing, lemas dan deman. Untuk riwayat kesehatan lalu, termasuk normal, tidak ada riwayat bawaan dari alergi, kecelakaan yaitu jatuh, riwayat perawatan di rumah sakit tidak pernah, riwayat penyakit kronis tidak memiliki kronis, riwayat pengobatan belum pernah melakukan riwayat operasi, klien tidak pernah melakukan operasi. Ionogramnya dapat dilihat, riwayat psikologi spiritual termasuk normal, klien, terus lingkungannya baik, pola nutrisi pada makanan klien, 4 kali sehari, jenis makanan dimakan nasi dan makanan instan, saat frekuensi makan, kain hanya makan 2 kali dan tidak habis. Untuk pola cairan, pola cairan jenis air putih, frekuensi 160 cc, pola emunasi sebelum sakit 4-6 kali, saat sakit 6-8 kali. Sebelum sakit, 1.800 ml per hari, saat sakit 2.000 ml per hari. Untuk BAB-nya normal, pola personal hygiene normal, pola istirahat dan tidur sebelum sakit dan sudah sakit baik, pola aktivitas dan latihan, kegiatan klien mengatakan dapat bergerak artis, mengajarkan anak dan bebas. Saat klien sakit, klien tidak bisa dapat bergerak dalam kegiatan pekerjaan. Pengkajian fisik Pemeriksaan umum kesadaran komplementis, tekanan darah 130 per 90 ml mHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhunya 38 derajat celsius, tinggi badan 162 cm, berat badan 70 kg sebelum sakit, berat badan saat sakit 62 kg. Permesaan fisik, sistem penglihatan normal, sistem pendengaran normal, sistem bicara normal, sistem pernafasan, jalan nafas, jalan nafas klien ada gangguan sesak, pernafasan sesak, bila sesak, klien tidak mengalami sesak, saat bermanapas klien tenang beri perama, tidak teratur ke dalam nafas, dalam, batuk tidak, sistem kardiofiskuler klien normal, sistem sirkulasi jantung normal, sistem neurologi normal, sistem pencarnaan normal, sistem immunologi normal, sistem endokrin normal, sistem urongenital normal, sistem integumen pada warna klien putih kemerahan pada daerah luka, sistem muskulasi sekitar normal untuk pemeriksaan penunjangnya, jenis pemeriksaan penunjang dan hasil pemeriksaan nilai normal. leukosidnya 11.000 per mm pangkat 3, nilai normalnya 3.800 sampai 10.600, jadi pasien tidak normal, leukosidnya GDS-nya 216 mg per DL, nilai normalnya 60 per 100 mg per DL. untuk trombosidnya normal, hemoglobinnya normal, hemotopritnya normal. Penata laksanaan, daftar pengobatan, pemberian antibiotik, terapi simptomatik, vitamin antipirektik, terapi suportif dan istirahat. Daftar dia normal. Data fokus, data subjektif, dapat dilihat, pasien dapat dilihat, dapat dilihat di sini, pasien mengeluh sakit adanya luka pada betis kanan sudah satu bulan, pasien mengatakan nyari berjalan pada kaki, pasien sedikit sesak waktu bernapas, mengatakan susing sakit kepala, lemas dan mual, mengeluh demam. Objektifnya dapat dilihat, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke analisa data. Jadi, data pasien pada DS-nya, pasien mengeluh sakit adanya pada nomor DS pertama, pasien mengeluhkan sakit adanya luka pada betis kanan sudah satu bulan, pasien mengatakan nyari saat untuk berjalan pada kaki kanan, diagnosa objektifnya, terdapat luka pada bagian kaki kanan pasien, luka terdapat granulasi, jaringan nekrotik di sekitar luka, panjang luka 5 cm, luka pasien mengalami perdarahan, kaki pasien waktu dipegang terasa nyari, tampak kemerahan, masalahnya gangguan intergedras kulit, atau jaringan etiologinya faktor mekanis. Untuk diagnosa kedua, diagnosa subjektifnya, pasien mengatakan sedikit sesap waktu bernafas, untuk diagnosa objektifnya, frekuensi pernafasan 22 kali per menit, ekskursi dada berubah, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun. Masalahnya, pola napas tidak efektif, etiologinya penurunan energi, DS-nya klien mengeluh demam, DO-nya suhu tubuh di atas nilai normal, kulit klien tanpa merah, kulit klien terasa hangat atau panas. Masalahnya hipertensi, etiologinya, etiologinya proses penyakit infeksi, atau infeksi. Diagnosa keperawatan, gangguan integritas kulit atau jaringan, berhubungan dengan perubahan pigmentasi, ditandai dengan pasien mengeluh sakit, adanya luka pada betis kanan, sudah satu bulan, pasien mengatakan nyeri saat untuk berjalan pada kaki kanan, terdapat luka pada bagian kaki kanan pasien, luka terdapat granulasi, jaringan nekrotik di sekitar luka, panjang luka 5 cm, luka pasien mengalami perendarahan, kaki pasien waktu dibayang terasa nyeri tanpa kemerahan. Pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan penurunan energi, ditandai dengan pasien mengatakan sedikit sesak waktu bernafas, frekuensi pernafasan 22 kali per menit. Ekskursi dada berubah, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun. Untuk diagnosa ketiga, hipertensi berhubungan dengan proses infeksi, ditandai dengan klien mengeluh demam, suhu tubuh di atas normal 38 derajat Celsius, kulit klien tampak merah, kulit klien terasa hangat. Untuk prioritas keperawatan, kita ambil dari diagnosa yang pertama. Untuk rencana keperawatannya, ada nomor DX keperawatan yang pertama. Keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan terjadinya perbaikan jaringan, terasasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Dapat dibaca. Untuk rencana keperawatannya, kita ambil dari perawatan integritas kulit, dengan melakukan observasi, terapetik, dan edukasi. Untuk rasionalnya, menghindari resiko infeksi akibat balutan yang sudah lama terpasang. Untuk menghindari infeksi, mengetahui perkembangan karakteristik dari luka, memberikan informasi tentang keadaan luka dan kebutuhan perawatan luka, agar tidak terjadi inflasi akibat dari cairan pembersih luka. Yang keenam, membantu proses regenerasi kulit, yang ketujuh, untuk melindungi jaringan. Yang kedelapan, mencegah resiko infeksi pada luka. Yang kesembilan, untuk mengetahui adanya perubahan pada kondisi luka, mengetahui tindakan yang dapat dilakukan pada luka. Untuk yang diagnosa kedua, Diagnosa kedua, Untuk diagnosa kedua, pola napas tidak efektif, Terus tujuannya pola napas tidak. Pola napas setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan terjadinya perbaikan pola napas teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Dapat dibaca, Manfaat jalan napas, Observasi, Terapetik, Dan edukasi. Untuk rasionalnya, Posisikan pasien dengan posisi semiflower untuk mengurangi sesak, Untuk mengetahui... Di skip aja untuk rasional, Agus. Langsung ke diagnosa ketiga. Diagnosa ketiga, Diagnosa ketiga, Hipertermia, Tujuannya termo-regulasi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, Diharapkan termo-regulasi teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut dapat dibaca. Untuk manajemen hipertermia dapat dilakukan dengan observasi, terapetik, dan edukasi kolaborasi. Untuk rasionalnya dapat dibaca. Terus untuk catatan perkembangannya. Untuk nomor diagnosa pertama, Tanggal Senin 26 Oktober 2020 pukul 8, Implementasinya memonitor daerah luka klien, Memberikan perawatan luka, Memberikan obat pada luka klien. Evaluasinya, Subjeknya, Klien mengatakan masih sedikit nyari pada luka, Objektif, Pasien masih tampak meringis, Lemas dan pucat, Assessment, Luka pada pasien belum terasasi, P, Planning, Intervensi dilakukan, Yang pertama, Melalui observasi skala nyari yang dirasakan pasien, Yang kedua, Menjelaskan penyebab dan penanganan luka pada pasien dan keluarganya, Yang ketiga, Mengajib pola nyari luka setiap hari, Kalaborasi pemberian obat. Untuk yang diagnosa kedua, Senin 26 Oktober 2020 pukul 8, Yang pertama, Memonitor pola nafas pasien, Memposisikan semi-flower atau flower, Memberikan terapi fisioterapi dada, Subjeknya, Klien mengatakan sudah lancar untuk bernafas, Objeknya, Pasien tampak membaik saat bernafas, Pola nafas pasien teratasi, Planningnya intervensi dihentikan. Yang ketiga, Senin 26 Oktober 2020 pukul 8, Monitor warna dan suhu kulit, Berikan cairan intravena, Kompres klien pada lipatan pahat dan asila, Subjeknya, Klien mengatakan dapat memahami tentang hipertermia, Objeknya, Keadaan klien sudah lebih membaik, Suhu klien pelurun menjadi 30 derajat Celcius, Dan kulit klien tidak lagi hangat atau panas, Dan tidak kemerahan. Asesmennya masalah teratasi, Planningnya intervensi dihentikan. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, terima kasih Saudara Agustinus. Untuk sesi yang kedua, Yaitu untuk diskusi, Dipersilahkan bila ada yang ingin ditambahkan, Atau ingin menanggapi, Serta bertanya, Silahkan angkat tangan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Bagaimana? Saya ingin bertanya. Dipersilahkan, Kak Farel. Untuk implementasi di catatan perkembangan itu, SOAP-nya itu hanya satu di antara tiga implementasi itu, Atau satu implementasi, Satu SOAP, Bu? Kepada presentan atau kepada si Penny yang ditujukan, Farel? Ini tadi, Di presentasinya si April ya, Bu. Ngelihat SOAP-nya hanya Satu, Bu, di antara tiga implementasi itu. Oh iya, berarti ditujukan ke April ya, Farel ya. April tolong dicatat ya. Maaf, Bu. Iya, Bu. Silahkan saudara April ya, Bisa dijawab pertanyaan dari Kak Farel. Maaf, Bu ingin menjawab pertanyaan dari Kak Farel. Maaf, Kak. Ini buat askep-nya sambil lihat ini, askep yang diajarin Bu malah kemarin. Jadi, SOAP-nya cuma ada satu. Silahkan, Farel, kalau ada yang mau ditanggapi, nggak apa-apa diluruskan misalnya, atau ditegaskan. Ini sesi diskusi ya, bukan untuk memojokan ya, tapi untuk sama-sama belajar. Maaf, Bu ya, Bu. Untuk pembuatan askep itu, setiap implementasi harus ada SOAP-nya, karena implementasinya kan beda-beda tuh. Jadi, perkembangan yang kita amati beda-beda di antara tiga implementasi itu. Setahu saya, setiap membuat askep seperti itu. Maaf, Kak. Iya, Kak. Jadi, ini ya, Kak. Jadi, setiap implementasi itu harus ada SOAP-nya masing-masing? Iya, dan untuk yang P-nya itu, itu dia kan O-nya, E, A-nya sudah teratasi tuh, masalahnya sudah teratasi. Untuk yang P-nya itu, tidak usah dibuka lagi aja, Pril, yang disampaikan Farel, biar sama-sama kita paham yang dibuka yang tadi, yang disampaikan Kakak tingkatnya, yang mana yang yang dimasalahkan Kakak tingkatnya, yang menyebabkan. Maaf, Bu. Iya, Bu. Nah, dibuka dulu yang dimana. Biar teman yang lain juga lihat. Maaf, Bu. Bentar, Bu. Iya, silakan. Aria, sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Udah. Belum, belum. Belum. Ini? Belum share screen. Iya, sabar-sabar. Sudah, ya. Sudah, ya. Ini untuk... Maaf, Kak, ini, Pak. Untuk evaluasinya, ya. Ini hanya kan masalah sudah teratasi. Iya. Kita lanjutkan intervensi aja, tidak usah menganjurkan untuk istirahat kembali. Maaf, Kak, iya, Kak. Sama untuk data DSDO-nya, data subjektif dan data objektif di analisa data itu minimal harus ada tiga data. Tunggu, yang untuk evaluasi tadi kan disampaikan cuma satu yang kata kakak tingkatnya. Satu ini maksudnya untuk diagnosanya tiga diagnosa tapi soapnya satu, gitu ya. Maaf, Bu. Iya, Bu. Kalau... Tiga diagnosa... Punya saya seperti itu. Tiga diagnosanya ketika diterapkan satu soap, gitu ya. Ini soap ini untuk tiga diagnosanya. Maaf, Bu. Iya, Bu. Oh, iya. Terus? Apalagi, Varel? Akhirnya efektif jika tiga diagnosa satu SOAP, Bu. Nanti saya ajarkan yang apa ya, yang aturan yang sebetulnya. Selanjutnya, apalagi sebelum ini? Tadi, data apa tadi? Untuk DSPO-nya, Bu. Data subjektif dan data objektif di analisa data. Oh, di tabel analisa data. Naik. Di sini cuma ditulis data subjektif satu. Ada yang data objektifnya juga satu, Bu. Jika ditulis satu kan dia tidak efisien. Mungkin Aprilia bisa menangkaukan. Ada alasan enggak kenapa hanya satu datanya? Maaf, Bu. Buat ASKIP ini juga sambil lihat contoh yang kemarin, Bu. Maaf ya, Bu. Kalau masih banyak kekurangan. Enggak. Kita sekarang bukan memojo Jokan Aprilia itu bukan. Kita sama-sama belajar supaya pemahamannya sama semua. Karena kan tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga dosennya itu lagi-itu lagi ya. Sama pemahamannya sebetulnya. Jangan-jangan persepsi mahasiswa yang salah. Makanya kan kakak tingkatnya menanyakan apakah ada alasan enggak sih kok cuman datanya cuman satu nih. Untuk hipertermi contohnya ya. DS-nya kok cuman satu. DS untuk yang diagnosa pertama kenapa kok cuman satu. Di resiko defisi nutrisi cuman satu. Ditanyakan kenapa. Jangan-jangan memang diagnosanya datanya didapatkan hanya itu. Atau gimana gitu loh yang tanya kakak tingkatnya. Ternyata ketika yang diajarkan cuman satu. Waktu medkep ya. Maaf Bu. Mungkin masih sedikit kurang paham juga Bu. Maksud kakak tingkatnya karena selama ini kalau yang diajarkan kan minimal untuk DS dan DO itu untuk mengangkat satu masalah keperawatan itu biasanya minimal tiga. Tiga data. Jadi DS itu harus ada tiga. DO isinya tiga. Masing-masing untuk diagnosa itu loh yang ditanyain kakaknya. Ya kan Varel betul kan? Iya Bu. Soalnya kan kemarin setiap penguatan ASKEP DSD itu harus minimal tiga-tiga untuk data sujective dan optis. Itu yang ditanyakan. Maksudnya kakak tingkatnya begitu. Apa maksudnya si APRA pada alasan khusus enggak gitu loh. Maaf Bu enggak ada. Persepsinya bahwa memang satu boleh gitu ya. Atau memang cuma satu. Maaf Bu, iya. Jadi seperti itu Varel. Jadi alasannya bahwa memang persepsi ASKEP cuma satu ya. Maaf Bu, iya Bu. Tapi saran kakak tingkatnya tadinya sudah disampaikan ya. Ada lagi? Oh, sorry ya Arya. Ada lagi yang mau disampaikan enggak? Maaf Kak, bagian malah lagi Kak yang ada yang mungkin kurang baik. Sama itu aja. Mungkin dari saya. Maaf Kak, iya Kak. Makasih ya Kak. Terima kasih untuk Kak Varel sudah membantu membenarkan ASKEP Afilia. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari se-rekan-rekan? Untuk mahasiswa yang lain silahkan boleh menanggapi. Jadi misalnya menurut kalian ketika waktu kuliah yang sebelumnya ketika data tadi yang disampaikan dekat tingkatnya DSDO satu boleh gitu. Silahkan ditanggapi enggak apa-apa. Jadi persepsinya biar nanti diluruskan ya. Kalau salah biar kita lurusin bersama. Kalau misalnya betul dia akan dikatakan benar gitu loh. Seperti contoh tadi DSDO kemudian yang kedua tadi tentang SOAP. Ada enggak yang menurut kalian itu memang sebetulnya diajarkan tidak seperti itu semua pemimbingan Bumala semua kemarin? Waktu metodologi keperawatan ada dosen lain enggak yang dibimbing? Udah make up belum? Maaf Bu sudah Bu cuma Bu Malah yang ngajarkan Bu. Satu satu grup ini Bu Malah ya? Ada ya ada persepsinya yang sama kayak April atau kayak kakak tingkatnya Varel tadi? Kalau dari saya semua yang DSDO bersangkupan semua Bu Jadi maksudnya boleh lebih dari satu atau gimana maksudnya Arya? Jadi kalau adanya dua atau tiga dimasukkan kalau cuma ada satu ya dimasukkan satu Bu Tapi mungkin kalau ada DO yang bersangkutan berulang mungkin pasti itu enggak boleh sih Bu jadinya kami cukup bila DO-nya sudah ada di diagnosa pertama jadi enggak boleh ada lagi di diagnosa selanjutnya Ada lagi yang lain mau menanggapi? Silahkan Sama yang lain atau ada yang berbeda? Kalau untuk evaluasi gimana? Tiga diagnosa jadi satu soap atau gimana? Sama yang lain mengerjakan tiga diagnosa satu soap semua ini? Atau ada yang berbeda? Silahkan Tempat Emilia ini satu diagnosa terdiri dari SOP1 satu satu begitu Bu jadinya ada tiga SOAP untuk tiga diagnosa mau iya Bu untuk berapa hari? Ada tiga Tiga hari? Dibuatnya berapa hari? Satu hari atau tiga hari buatnya? Kayaknya satu hari ya? Satu hari ya? Kan ada tanggal tanggal berapa hari yang sama kan? Ada lagi enggak yang mau menanggapi yang lainnya? Kalau enggak ada dilanjutkan yang kedua aja partunya nanti baru dibahas secara keseluruhan ya kita bahas satu-satu supaya pemahamannya sama Baik Bu Baiklah Saudara Erissa apakah sudah bisa share screen sekarang dan memulai presentasi Saudara Erissa Maaf untuk Saudara Arya Erissa tadi WA saya katanya dia tidak bisa masuk Zoom lagi Maksudnya sinyalnya kurang baik atau gimana? Maaf Bu tadi pertamanya Erissa Zoomnya memakai HP Lalu dia Zoom yang mau masuk ini pakai laptop kata dia enggak bisa enggak bisa masuk Zoom Bu Bisa soalnya saya masuk barusan nih saya lagi masuk dengan handphone bisa nih masuk barusan nih saya klik ketika Emil ngomong coba disuruh coba ulang ya sebelum setelah Erissa siapa lagi yang itu dulu aja nanti Erissa yang terakhir ya Arya Maaf Bu Ahmad Noval Bu Baiklah untuk Saudara Ahmad Noval bisa memulai presentasi dan share screen sekarang terima kasih Maaf Ahmad Noval mic-nya tolong di unmod Bagaimana sudah bisa Ya sudah bisa silahkan memulai presentasi Ya baiklah sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aman Noval disini saya akan membacakan hasil asuhan keperawatan medikal bedah pada Tuan B dengan fraktur femur terbuka dekstra langsung saja ke bagian dua pembahasan pembahasan kasus Tuan B seorang laki-laki berusia 29 tahun dirawat di rumah sakit dengan fraktur femur terbuka dekstra pasien mengeluh nyuri di daerah fraktur bertambah jika digerakan dan skalanya 7 pemeriksaan fisik luka rembes darah kotor kemerahan dan bungka daerah distal fraktur pucat CRT lebih dari 2 detik tekanan darah 100 per 80 mHG frekuensi nadi 100 kali per menit langsung saja ke format pengkajian keperawatan medikal bedah ruang alamanda nomor medikal record 0956 12 tanggal pengkajian 22 oktober 2020 pukul 09.00 Indonesia Barat data dasar identitas pasien nama Tuan B usia 29 tahun status perkawinan menikah pekerjaan petani agama selam pendidikan SMA suku Jawa bahasa yang digunakan bahasa Indonesia alamat rumah jalan Abdul Halim nomor 45 Jawa Barat tanggal masuk rumah sakit 22 Oktober 2020 diagnosa medis faktur Femburg terbuka dekstra sumber informasi nama nyonya S hubungan dengan klien istri riwayat kesehatan riwayat kesehatan masuk rumah sakit UGD atau poliklinik pasien pasien masuk masuk rumah sakit pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat pasien mengalami luka ngembes darah kotor kemerahan dan mengka daerah digital fraktur sudah lebih dari satu hari dan saat dilakukan pemeriksaan pasien mengalami fraktur Femburg terbuka dekstra riwayat kesehatan saat pengkajian keluhan utama yaitu nyiri terdapat luka fraktur Femburg tertusuk-tusuk R tidak menyebar hanya di daerah fraktur bila digerakan S skala nyiri 7 T terjadi ketika digerakan jala timbul sejak satu hari sebelumnya lamanya 5-10 menit frekuensi lebih dari 3 kali sehari intensitas pasien nyiri sedang faktor pencetus pasien sering bekerja mengangkat beban berat lokasi nyiri di daerah fraktur femur terbuka dextra terbuka hal yang memperberat sering mengangkat beban berat hal yang memperingan belum diketahui keluhan penyerta adanya luka remes daerah kotor merahan daerah distal fraktur pucat cerwet kesehatan lalu pada saat kajian pasien dan keluarga mengatakan bahwa pasien tidak memiliki penyakit yang dialami sekarang pasien tidak pernah kecelakaan seperti yang dialaminya sekarang dan pasien tidak pernah operasi sebelumnya bisa dilihat untuk riwayat alergi dan lain-lain langsung saja ke riwayat psikososial spiritual support sistem pasien mengatakan hubungan dengan keluarga baik-baik saja tidak ada masalah dalam keluarga klien keluarga yakin bahwa klien dapat sembuh dengan cepat dari sakitnya komunikasi pasien mempunyai komunikasi dan interaksi yang baik di masyarakat baik saat ini maupun saat pasien sehat sebelumnya sistem nyelera percayaan sebelum dan sudah sakit pasien menjalankan ibadah sholat lima waktu lingkungan rumah bersihan rumah selalu bersih polusi rumah pasien tidak terlalu berpolusi bahaya lingkungan di sekitar rumah klien tidak terlalu bahaya pekerjaan kebersihan kebersihan tempat kerja bekerja selalu dalam keadaan bersih polusi tempat klien bekerja udaranya masih segar bahaya tidak terlalu berbahaya karena tempat bekerja diawasi pihak keamanan kebiasaan sehari-hari sebelum dan saat sakit pola kebiasaan pola nutrisi dan cairan frekuensi makan sebelum sakit tiga kali sehari sesudah sakit tiga kali sehari nafsu makan sebelum sakit baik sesudah sakit kurang baik minum air putih sebelum dua liter sesudah sakit kurang dari dua liter makan sebelum sakit teratur sesudah sakit tidak teratur pola eliminasi BAB satu kali sehari sesudah sakit satu kali sehari warna fesis sebelum sakit kekurangan sudah sakit kuningan bentuk fesis sebelum sakit padat sesudah padat BAK sebelum sakit tiga sampai empat kali sehari sesudah sakit tiga sampai empat kali sehari warna kekuningan sesudah sakit kekuningan bau sebelum sakit normal tipu dan sudah sakit normal tidak berbau pola personal higien mandi sakit mandiri sebelum sesudah sakit dibantu oleh keluarganya keadaan tidur sebelum sakit 8 jam sebelum sesudah sakit 6 jam waktu tidur sebelum sakit di malam hari tidur dengan nyenyak sesudah sakit pasien mengalami kesulitan tidur dikarenakan rasa nyeri pola aktivitas dan latihan waktu bekerja pasien tetap dapat bekerja dan sesudah sakit pasien mengalami kesulitan sewaktu bekerja pola kebiasaan mempengaruhi kesehatan bisa dilihat langsung saja kebagian selanjutnya itu pengkajian fisik pemeriksaan umum baik kesadaran komposmentis atau sadar tekanan darah 100 per 80 mm hari nanti 100 kali per menit bernafas normal suhu 36,8 derajat celcius tinggi badan 172 centi berat badan 68 kilogram pemeriksaan sistem penglihatan posisi mata simetris pergerakan bola mata pasien normal konjung diva pasien anemis kornia mata normal simetris antara kanan dan kiri dua sistem pengapasan bentuk telinga bentuk telinga pasien simetris antara kanan dan kiri kondisi telinga pasien bersih cairan dari telinga tidak ada tidak ada cairan dari dalam telinga sistem bicara bibir pasien tidak sianosis gigi bersih dasar mulut tidak terjadi pemengkakan tonsil tidak membesar susunan gigi teratur sistem pengapasan lubang hidung simetris antara kanan dan tidak terdapat sinusitis tidak terdapat pernafasan cuping hidung dan bersih sistem kardifaskula eksis skilasi perifek nadi 100 kali per menit irama jantung teratur denyut dikuat distensi vena jugularis normal skilasi jantung kecepatan denyut apikal 100 kali per menit irama teratur jantung suara jantung dengar suara lup kelainan bunyi jantung tidak kelainan langsung saja sistem neurologi bisa dilihat tanda-tanda peningkatan tekenan intrakarnial tidak ada tanda-tanda pada pasien gangguan neurologis tidak ada pasien tidak mengalami gangguan neurologis pemeriksaan refleks ekstremitas atas bawah kiri kanan odem pasien memiliki odem di daerah fructive framework sianosis tidak ada sianosis pada pasien sistem imunologi bisa dilihat pembesarkan kelenja ketah bening tidak ada pada pasien sistem urogenital bisa dilihat muskuloskeletal kesulitan dalam pergerakan pasien mengalami kesulitan dalam pergerakan kering ketika digerakan sakit pada tulang dan sendi pasien sakit pada tulang dan sendi di daerah fraktur tanda-tanda fraktur pasien mengaluh nyeri di daerah fraktur di daerah femur pasien kontraktur pada persendian ekstremitas terdapat luka rembes pada persendian pasien tonus otot lemah kelainan bentuk pada tulang otot terdapat buka di femur pasien tanda-tanda radang pada sendi pasien itu tidak ada pemeriksaan penunjang pemeriksaan diagnostik hasil pemeriksaan pada 22 Oktober 2020 pemeriksaan fotoronsen didapatkan hasil pengembalian tulang atau reposisi berjalan baik pada fraktur femur terbuka dekstra pemeriksaan laboratorium bisa dilihat langsung ke penata laksanaan medis daftar mobil yaitu aspirin ibuprofen naproxen sodium parasitamol penata laksanaan keperawatan saat pengajian hari Kamis tanggal 22 Oktober 20 pukul 9 rendana tindakan pantau TTV dan tingkat menjari pasien dua motivasi untuk melakukan teknik relaksasi tiga berikan suasana yang nyaman bagi pasien pada pengajian Jumat tanggal 23 Oktober 20 pukul 11 30 rencana tindakan observasi kemampuan pasien dalam beraktivitas motivasi untuk melakukan teknik relaksasi tiga latihan komstratif empat kolaborasi dengan keluarga mendampingi aktivitas pasien Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 rencana tindakan observasi situasi harga diri pasien saat ini dua motivasi penilaian positif terhadap harga diri pasien resum kondisi klinis saat di IGD sampai saat pengajian klien Tuan B berumur 22 tahun datang rumah sakit dengan keluarga pada tanggal 22 Oktober pukul 9 klien datang dengan keluhan nyari di daerah fraktur nyari bertambah jika digerakkan dengan skala 7 dengan TTV CRT 2 detik tekanan darah 180 mm hari frekuensi nadi 100 kali per menit data fokus data subjektif pasien mengatakan mengeluh nyari di daerah fraktur pasien mengatakan rasa nyari bertambah jika digerakkan pasien mengeluh nyari yang dirasakan sangat ekstrim frekuensi nyari yang dirasakan klien sekitar 5 sampai 10 detik lamanya skala nyari dirasakan 7 data subjektif terdapat lukas daerah kotor kemerahan dan mengkak pada pasien hasil pemeriksaan TTV pasien didapati CRT permenit di daerah distal fraktur pasien tampak menahan rasa nyari pasien tampak mengingis langsung ke analisa data data analisa data yang pertama yaitu data subjektif pasien mengeluh nyari di daerah fraktur pasien mengatakan rasa nyari bertambah jika digerakkan yang kedua pasien mengeluh nyari yang dirasakan sangat ekstrim tiga nyari dengan skala 7 dan durasi 5 sampai 10 detik masalah nyari akut etiologinya agen cedera fisik data objektifnya pasien tampak nyari pasien tampak mis kedua terdapat luka risiko kemerahan dan muka pada pasien tanda-tanda vital lebih dari 2 detik karena darah 180 mm hari nadi 100 kali permenit yang kedua data subjektif yang pertama yaitu pasien mengeluh sulit ekstremitas bawah pasien mengeluh nyari akibat luka rembes pasien merasa cemas atau gerak data objektifnya pasien melakukan aktivitas dibantu keluarga gerakan pasien terbatas fisik pasien emah sendi pasien kaku masalah gangguan mobilitas fisik etiologi rentang gerak pasien menurun itu diagnosik tiga yaitu DSM pertama klien mengatakan malu adanya luka di framework klien mengatakan gangguan fungsi tubuh menurun data objektif klien memiliki perasaan tidak berdaya kurangnya pemahaman terhadap situasi untuk masalah resiko harga diri rendah situasional etiologinya perasaan tidak berdaya diagnosa keperawatan sesuai dengan prioritas satu nyiri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien merasakan nyiri saat digerakan diagnosa kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan rentang gerak menurun ditandai dengan pasien mengeluh nyiri menggerakkan ekstremitas bawah yang ketiga berapa menit lagi moderator waktunya tinggal 2 menit lagi dipersilahkan novel dipercepat gangguan agak digi dan situasional berhubungan dengan perasaan tidak berdaya tandai dengan pasien malu adanya di framework untuk karena tindakan keperawatan nyiri akut berhubungan dengan agen cedera fisik tanda dengan pasien mengatakan nyiri saat digerakkan tujuannya tingkat nyiri setelah dilakukan asuran keperawatan selama 24 jam nyiri pasien berkurang dengan kriteria hasil pasien mampu mengatrol nyiri secara mandiri dengan poin 5 pasien berkurang dengan poin 5 tidak dapat melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain 4 rencana tindakannya lakukan pengajian nyiri selidiki keluan catat skala nyiri 2 ajarkan teknik relaksasi nafas dalam 3 kolaborasi pemerintah analgetik 4 lakukan pemeriksaan TTV diagnosa yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubung dengan rentang gerak menurun ditandai dengan pasien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas bawah mobilitas fisik setelah dilakukan asuran keperawatan selama 2x24 jam diharapkan pasien dapat mempertahankan pergerakannya dengan kriteria hasil pasien mampu menahan nyeri dengan poin 4 kaji keterbatasan gerak sendi dengan poin 3 pasien mampu mempertahankan kekuatan otot 5 rencana tindakannya yaitu yang pertama lakukan latihan ROM secara aktif observasi kemampuan pasien dalam beraktifitas mengkaji klien untuk mempertahankan pergerakan sendi kaji keterbatasan pergerakan sendi yang ketiga gangguan agar diri rendah situasional berhubungan dengan perasaan tidak berdaya ditandai dengan pasien kurang pemahaman terhadap situasi setelah dilakukan asoan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan agar diri pasien dengan hasil 1 perasaan tidak mampu melakukan apapun dengan poin 4 perasaan malu dengan poin 4 seterusnya lakukan pengajian terhadap agar diri pasien 2 observasi kemampuan dalam memiliki pemikiran positif terhadap rasa harga diri untuk catatan perkembangan tanggal 22 Oktober 2020 nomor diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen sederah fisik tandai dengan pasien mengatakan merasakan nyeri saat digerakan implementasi respon terima kasih saya kembali lagi kepada moderator baiklah pada saudara Erissa untuk mempresentasikan yang selanjutnya dan saudara Nova untuk tolong stop screen saudara Erissa apakah sudah siap untuk mempresentasikan terima kasih terima kasih Erissa Terima kasih. 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 Bisa 7, bisa 5, bisa berapa. Kan pasti kan dari perawat itu menanyakan dengan indikator skala itu. Nggak mungkin si pasien akan bilang skalanya 7. Kalau sebelumnya dilihat dari kasus yang sudah diberi tadi, ada keterangan dengan skala 7. Mungkin saya tidak langsung masukkan ke data subjektif. Mungkin ada kesalahan sedikit. Itu kesimpulannya masukkan ke data subjektif. Bagaimana Omad Nopal? Terima kasih. Jadi maksud pertanyaannya adalah kenapa kok ketika tulisannya hanya nyeri skala sekian gitu ya. Itu kenapa kok dijadikan data subjektif. Sedangkan ketika di data subjektif itu adalah biasanya dari kata-kata pasien. Jadi biasanya ada kalimat tambahan, klien mengatakan, atau pasien mengatakan gitu loh maksud pertanyaannya kayaknya gitu. Itu gitu loh. Dipunya Omad Nopal kan ini kan langsung nih nyeri dengan skala 7 dan durasi sekian ini kan. Nah pertanyaannya si Agustinus. Kenapa kok ini seolah datanya adalah data objektif tetapi diletakkan di subjektif gitu ya. Kalau di data subjektif ada kalimat pasien mengatakan semua nih. Ini udah benar nih pasien mengatakan, pasien mengatakan. Tapi kok yang ini enggak gitu. Kenapa kamu kok diletakkan di data sini gitu. Kenapa nggak di data objektif saja. Kalau tanpa kalimat itu gitu. Atau misalnya data ini setelah lebih tepat di data objektif. Menurut Nopal gimana? Menurut saya kalau semisal lagi data subjektif yang dikasihkan pasien ini. Dengan skala 7 ini mungkin kesalahan saya sendiri. Seagusnya di data objektif saya memasukkannya di data subjektif. Maaf Bu, izin menjawab Bu. Silahkan, silahkan. Untuk skala nyeri ini kan tidak bisa dimasukkan di data objektif Bu. Karena kita bertanya kepada pasien di antara rentang 1 sampai 10. Sedangkan pasien menjawab Bu. Untuk data objektif itu kan data yang apa yang kita lihat terhadap pasien. Ada lagi atau cukup, Farah? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain, mahasiswa yang lain mau menanggapi? Waduh, maaf ya Arya. Maaf Bu, nggak apa-apa. Ada lagi menurut mahasiswa yang lain mungkin memang punya nakal ini sudah tepat? Atau ada yang menurut yang lain tidak tepat? Silahkan ditangkapi. Kalau misalnya ada yang berbeda, kalau sudah sependapat, silahkan sependapat. Nggak apa-apa. Bagaimana, teman-teman? Apakah yang disampaikan? Kalau kakaknya tadi kan untuk ini kan data ini lebih tepat di objektif nih, katanya gitu. Kalau masih ada yang lain? Kalau Arya gimana ya? Kalau saya sendiri lebih setuju ke data objektif, Bu. Karena itu sudah pemeriksaan selanjutnya yang kita tanyakan pada pasien dan data itu yang kita dapatkan. Oke, baiklah. Ada lagi nggak? Di sini adalah tempat menyampaikan semua kebingungan-kebingungan ya. Jadi kalau bingung-bingung di sini tempatnya, silahkan. Yang bingung di mana? Oh, ini saya nggak paham loh, Bu. Ternyata itu perbedaan data DSDO itu di mana sih? Saya juga belum paham. Misalnya gitu, silahkan disampaikan. Nggak apa-apa. Di sini tempatnya diskusi. Ada lagi nggak? Maaf, Bu. Izin bertanya. Silahkan. Ini bukan di DSDO lagi nggak, Bu? Ya, terserah. Terserah mau di yang mana. Minta tolong dibukain aja yang presentasi tadi, Sinopal. Iya. Untuk data enogramnya itu yang presentasi sebelumnya, Emilia sama Aprilia itu kan ada yang datanya yang satu rumah titik-titik. Sedangkan ada yang saya bikinnya garis lurus atau lingkaran itu. Apakah yang benar itu seperti apa, Bu? Yang punya siapa? Emilia sama? Emilia, Aprilia. Dan sedangkan saya berbeda gitu, Bu. Punya Emilia, minta tolong dibukain bisa. Yang dimaksud area. Maaf, Arya. Pertanyaannya apa, Arya? Tabel enogram. Genogram. Genogram. Yang di atas setelah data pasien. Setelah nama bla-bla di bawahnya genogram. Ada riwayat terus genogram. Baik lagi. Baik lagi. Maaf, Arya, ini ya gimana? Ya, benar. Nah, Bu. Di situ yang tinggal serumah kan ada yang titik-titik. Garis putus-putus itu. Nah, sedangkan saya lingkaran bulat tapi dalam satu rumpun gitu. Apakah yang benar itu yang seperti apa, Bu? Nah, kita tanya dulu ke Emil. Emil, kenapa alasannya membuat garis putus-putus? Maaf, Bu. Karena Emilia itu kemarin dibelajarin oleh Kak Dini, Bu. Terus? Maaf. Terus apa yang disampaikan? Maaf, Bu dan Emil juga belum terlalu paham, Bu. Lu cuman nggak, ini ya, nggak cuman disampaikan. Kalau Arya, kenapa buatnya jadi apa itu tadi bulat, ya? Maaf, Bu, saya melihat contoh. Dan itu dia menggunakan bulat karena untuk satu rumpun rumah gitu. Contoh dari mana? Dari internet, Bu. Karena di ASKAP sebelumnya tidak ada. Di metodologi keperawatan sebelumnya nggak dibahas ya? Saya belum mempelajarnya, Bu. Nggak, bukan. Jadi ketika matakolia. Sebetulnya matakolia dokumentasi keperawatan ini adalah lanjutan dari metodologi keperawatan. Jadi melanjutkan, tapi lebih spesifik ke kasus-kasus tertentu. Walaupun diajarnya baru atasnya aja istilahnya ya. Nah, makanya kenapa selalu saya tanya, apakah di metodologi keperawatan sudah diajarkan? Belum. Kalau belum diajarkan, nanti kan dibantu diajarkan gitu. Dibantu melengkapi. Mungkin terlewat atau gimana. Waktu di metodologi keperawatan, teori dan praktek sudah diajarkan belum? Cara membuat kenogram. Kalau saya sendiri belum diajarkan, Bu. Merasa belum diajarkan. Diajarin ya? Dalam kelas juga belum? Belum, Bu. Iya, Bu. Belum dibelajarin, Bu. Oh, dilewatin aja gitu ya? Maaf, Bu. Iya, Bu. Ini juga saran kita juga kalau misalnya rapat evaluasi, biasanya kan kami menyampaikan saran. Misalnya seperti ini, pelajaran dokumentasi ini kesulitannya di mahasiswa itu di mana? Jadi metode tahun depan akan berubah gitu. Biasanya seperti itu. Ada lagi nggak yang lain mau menambahkan atau melengkapi? Silakan ditutup, Mil. Terima kasih. Oh, Farel mungkin, Farel. Genogramnya seperti apa itu yang betul? Farel? Genogram? Iya, Bu. Untuk keluarga yang tinggal satu rumah, itu diberi tanda, Pak. Untuk keluarga. Di dalam kurung lingkar garis putus-putus, Bu. Ya, di dalam satu garis putus-putus ya. Baik, terima kasih, Farel. Baik, Bu. Minta tolong dibuka contoh satu aja, kita bahas punya Agustinus ya. Nanti yang lain silakan direvisi ya. Agustinus, tolong dibukain. Dari awal, dari pengkajian. Pengkajian. Stop, stop. Dari atas. Nah, baik. Atas, atas. Sip, stop. Baik ya, kita diskusi ya. Nanti ini yang saya buka punya Agustinus, tapi nanti mahasiswa yang lain tolong dicermati ya. Secara garis besar akan saya sampaikan, mengacu ke sini ya. Jadi nanti kalau yang merasa salah, silakan direvisi ya. Contoh ya. Tadi sudah banyak dibahas oleh kakak tingkatnya. Betul sekali yang disampaikan. Karena beliau sudah melalui beberapa stase ya. Nanti mahasiswa juga yang tingkat dua sekarang akan sama melalui praktek keperluatan dasar, KMB1, anak, maternitas, akan banyak banget membuat askep-askep seperti ini. Kurang lebih yang paling umum dan mudah adalah KMB. Yang paling dasar banget dibandingkan yang lain. Yang lain itu lebih spesifik. KMB itu yang paling dasar. Hampir mirip dengan keperawatan dasar kurang lebih. Keperawatan dasar lebih simpel lagi karena nanti tinggal checklist. Kalau KMB seperti ini. Ini sudah betul ya. Ruangnya Melati, nomor MR. Biasanya nomor MR tidak boleh lengkap ya. Nanti izin dulu dari rumah sakit ya. Biasanya nanti kasih tanda XX ya. Tanggal sudah. Nama betul, sudah inisial. Umur betul. Lanjut mundur. Eh turun. Stop. Alamat rumah tidak boleh lengkap ya. Nanti ada yang isu menyamperin datang gitu kan. Tidak boleh ya. Jadi alamat rumah sebaiknya di apa ya. Boleh pering sewu saja misalnya. Atau jalan mawar pering sewu gitu ya. Tidak usah sampai terlalu rinci gitu ya. Sumber biaya. Bukan sendiri ya. Biasanya ini berkaitan dengan Dia menggunakan Klaim asuransi apa. Contoh. Yang sekarang paling banget. Itu kan BPJS ya. Kalau dia Pegawai negeri pakai apa? Apa sih yang kayak BPJS juga? Askes ya. Askes ya. Kemudian diagnosa Betul ya. DM ya. Tapi nanti lebih spesifik lagi ya. Tanggal masuk rumah sakit Nanti mahasiswa bisa lihat Kalau di rumah sakit Bisa lihat di rekamedis ya. Rekamedis itu Seperti data tentang pasien Nanti bisa dipinjem biasanya. Saya tinggal masuk di situ. Bukan tanggal masuk ruangan ya. Jadi biasanya pasien kan bisa Standby di IGD Kalau ruangan penuh Dia bisa standby di IGD Misal satu minggu gitu ya. Tanggal masuk rumah sakit Adalah tanggal masuk Ketika dia masuk di IGD Awal di IGD itu ditulis setengah berapa. Bukan ruangan. Beda loh ya. Diagnosanya nanti Biasanya sudah tertulis. Diagnosa medisnya Diabetes malatus tipe 1 Tipe 2 misalnya ya. Lanjut Turun lagi Untuk riwayat kesehatan Untuk riwayat kesehatan Masuk rumah sakit Ini kenapa Tidak ada isinya ini? Tidak ada isinya ini. Tidak ada isinya ini. Tidak ada isinya ini. Tetapi isinya apa untuk riwayat kesehatan masuk rumah sakit ini isinya apa yang dipahami mahasiswa? Yang riwayat kesehatan? Tanggal masuk bu. Hanya waktu tanggal? Keluhan? Keluhan? Keluhannya misalnya ini kan? Keluhannya Keluhan di mana? Di kaki kanan. Keluhan di mana? Di kaki kanan. Bukan. Jadi kalau yang namanya riwayat kesehatan masuk rumah sakit, nanti mahasiswa tinggal lihat di status medis pasien, keluhan ketika dia datang ke rumah sakit. Jadi biasanya dari misalnya dia lewat poli, pilihannya kan kalau masuk rumah sakit ya, lewat poli klinik atau dia lewat IGD. Jadi tinggal nanti mahasiswa melengkapi datanya itu dari yang riwayat saat IGD ya. Kalau dia tidak ada, baru kita tanya ke pasiennya. Pak, misalnya dia DM ya. Masuk ke sini kenapa? Belum tentu karena DMnya. Bisa jadi karena diare atau saya sesak nafas gitu ya. Keluhannya. Keluhan tapi saat masuk, alasan masuk rumah sakit lah istilahnya itu untuk riwayat kesehatan masuk rumah sakit. Jadi nanti biasanya di sini ada waktu, tanggalnya sesuai tadi masuk, jam berapa, terus keluhannya apa, hasil tuh biasanya hasil pemeriksaan di UGD. Kemudian di UGD diapain? Itu biasanya sudah ada. Itu bisa dibaca di status medis pasien. Untuk riwayat kesehatan saat pengkajian, coba dituruni. Stop ya. Yang naik lagi. Jadi kalau untuk riwayat kesehatan saat pengkajian itu ketika si mahasiswa atau perawat mengkaji, mengkaji pasiennya, itu bedanya ya. Paham ya? Kalau masuk riwayat kesehatan masuk rumah sakit ketika di UGD datanya. Kalau saat pengkajian, saat yang kita yang melakukan ya. Ini udah betul ya, keluhan utamanya apa gitu ya. Ini kita yang melakukan ya. Keluhan utamanya misalnya pasien mengeluh luka pada betis kanan gitu ya. Keluhan utama cuma satu ya. Lalu nanti keluhan penyertanya dengan yang lainnya. Ini sudah betul. Lanjut. Riwayat kesehatan masa lalu. Ini udah benar ya. Punyanya si Agus apa ini? Pada saat pengkajian, kalian mengatakan bahwa kalian mengalami penyakit yang anda alami sekarang. Maksudnya? Karena itu lho bu. Penyakit diabetesnya udah menurun jadinya. Dia alami. Bukan menurun. Kalau menurun, itu riwayat keluarga. Kalau riwayat kesehatan masa lalu, ditulis aja. Klien sudah menderita diabetes sejak 10 tahun yang lalu. Misalnya ya. Sudah mengkonsumsi obat misalnya metformin atau apa gitu ya. Misalnya. Contohnya ya. Riwayat kecelakaan nggak ada. Riwayat yang lain nggak ada. Eh, turunin. Nah, kalau di sini, riwayat kesehatan keluarga bukan, ini kayaknya nggak ada isinya ya. Genogram atau penyakit yang pernah didelita anggota keluarga menjadi faktor resiko. Ini nggak ada isinya. Harusnya diisinya adalah, berarti, apakah si keluarga pasien ini, dari pihak yang bapaknya ini, atas-atasnya ini, ada nggak riwayat kesehatan keluarga itu contohnya penyakit yang diturunkan. Kalau diabetes kan diturunkan ya. Jadi misalnya, dulu kakeknya atau siapanya menderita diabetes gitu. Jadi riwayat yang, kesehatan yang diturunkan ya. Ceritanya berbeda. Jadi kalau di sini hanya isinya penyakit yang diturunkan ya. Bukan pilak loh ya. Buka influenza gitu. Itu kan penyakit menula lain ya, yang diturunkan. Contoh penyakit menula lain ya, yang diturunkan banyak kan hipertensi misalnya gitu ya. Diturunin lagi. Oh ini tadi, ini harusnya di atas tadi ya. Tadi dikosongin, ini sudah. Turun lagi. Turun lagi Gus. Ini kurang lebih sudah tepat ya. Lingkungan kebersihan rumah sudah terjaga soal di persifat. Lingkungan kebersihan rumah sudah terjaga soal di persifat. Pola-pola. Pola-pola supaya mudah, sebaiknya nanti dibuat tabel aja dibandingkan. Tadi kayak punya siapa ya? Tadi ada tabel, ingat saya. Misal pola makan sebelum sakit, sesudah sakit gitu. Dikolomin aja. Sebelum sakit misalnya, berapa kali, sesudah sakit berapa kali ya. Tapi diperhatikan kasusnya ya. Contoh, pasien ini kan pasien diabetes. Tidak mungkin lah dia makan 4 kali 1 hari, misalnya gitu ya. Biasanya kan, makannya pakai diet dia. Diet diabetes gitu. Contoh, misalnya. Jadi diperhatikan ya. Kayak pasien dengan TB. Kasusnya, terlihat kasusnya ya nanti ya. Kalau TB kan pasiennya biasanya rata-rata kurus. Tidak mungkin lah dia makannya banyak porsinya gitu loh. Misalnya dia makan 4 kali sehari ini berapa porsinya juga. Jangan cuma 4 kali sehari, tapi 1 kali makan cuma 1 sendok. Itu kan nggak bisa. Nggak bisa dikatakan 4 kali sehari juga. Tapi porsinya ditulis ya. Berapa porsinya kurang lebihnya. Kemudian jenis yang dimakan ini. Kalau untuk pasien diabetes harus ada jenis makanan yang dipantang. Yang dipantang misalnya apa gitu ya. Atau yang dilarang. Pastikan dia punya pantangan. Makan mie instan, sate kambing gitu ya. Nanti diperhatikan ya. Atau hipertensi. Kan pasti dia punya pantangan makanan. Mungkin lah pasien hipertensi terus hobinya makan sate ini gitu kan ya. Nanti kan nggak mungkin kan diturunkan lagi. Nah ini nanti dibuat tabel aja. Dijadikan satu pantangan kiri seperti yang tadi punya temennya. Nah kalau ini selanjutnya kan berat badan ya. Berat badan ini nanti diutung IMT-nya ya. Indeks masa tubuh. Atau boleh juga diutung BBI-nya. Nanti diutung normalnya berapa untuk pasien ini. Turun lagi. Itunya yang di atas dikit lagi tadi. TN apa tadi? TPN. Dia pakai TPN ceritanya. Pakai infus maksudnya. Dia ceritanya pakai infus. Seandainya betul dia menggunakan infus ditulis ya jenisnya. Kan nggak mungkin ya pasien infusnya misalnya nih pasien DM infusnya dextrose gitu ya. Kan nggak mungkin. Jadi ditulis infusnya NACL atau RL. Atau dia dapat KN, dapat MGSO4, dapat titufusin, triofusin, macam-macam kan. Berapa per jamnya 500 miligram per jam atau per 12 jam atau berapa ya. Kemudian jenis cairan. Frekuensinya ini maksudnya harusnya frekuensi itu jumlah dulu ya. Sehari berapa kali volume. Minta dulu saya bingung. Kok frekuensi sama volume ini apa bedanya nih? Frekuensi 1600, volume 2 liter. Frekuensi ini pengeluaran ya Bu? Oh, pengeluaran. Normalnya Bu, 1600. Kalau yang bawahnya volume 2 liter per hari? Kalau minumnya menggunakan volume 2 liter Bu per hari. Gini-gini, kalau frekuensi itu satu hari misalnya 8 gelas per hari. Satu gelasnya yang 200 cc. Berarti 8 kali 200 cc ya. Per 24 jam gitu. Misalnya itu untuk frekuensi. Jadi ketika dikali 200 kali 8, jadi volumenya adalah 1600 ya total volume. Berarti untuk pola cairan kan ini. Kemudian kalau di pola cairan dihitung balance cairan. Sudah di ajarin belum sama Bu Dewi balance cairan di KMB1. Hitung IWL. Input dikurang output. Dapatnya berapa. Positif, negatif. Itu keluar ya di ujiannya biasanya. Dihitung balance cairan ke seimbangan cairan. Jadi kalau misalnya yang input itu kan jenis ya. Macem-macem ya. Ada air putih, air putih. Terus atau air yang dia minum selain air putih gitu ya. Kan di total per hari kan. Itu namanya input. Infus. Katanya tadi dapat infus pasiennya. Di total satu hari berapa. Kemudian dikurang dengan yang dikeluarkan. Yang lewat interwater loss IWL. Dihitung IWL dia tahu ya. Tahu IWL enggak sih? KMB1 IWL interwater loss. 10 sampai 15. Dikali BB. Jadi misalnya BBnya dia sekarang sih. Contohnya pasiennya si Agustinus adalah 70 kan. Jadi dia misalnya 70 kali 10. 700. Jadi dikurang 700 sama. Jadi nanti belajar lagi ya untuk output ya. Dikurang biasanya kalau untuk menghitung balan cairan. Intek dikurang output. Output kan bisa lewat IWL atau VSS. Atau misalnya BAK itu dihitung. Positif atau negatif berapa gitu misalnya. Turun lagi. Oh ini kamu di atas itu ada titik-titiknya terus bawahnya ada isinya gitu ya. Turun lagi saya. Jangan warna masih sama ya. Ditulis warnanya apa gitu ya. Jangan baunya jangan normal ya. Jadi hindari kayak punya Emilia tadi terlalu banyak yang tulisan normal. Semua dari ujung sampai ujung normal ya. Jangan bilang normal ya. Normal ya tapi kan seperti apa. Normal kamu dengan normal pemeriksa yang lain gak sama gitu ya. Turun lagi. Ini masih normal ya. Ini jangan normal ya. Ini nih ada kata-kata normal dihindari. Turun lagi. Kekuningan udah normal lagi itu kan. Gak boleh ada normal ya. Hindari kata-kata normal. Apapun yang terjadi normal dibuang semua. Ini kalau oral hygiene oke lah. Pasti bisa lah ya. Kalau personal hygiene lanjut aja. Turun, turun, turun. Ini pola kebiasaan oke lah. Nah kebiasaan fisik ya. Ini tadi ya. Yang sudah disampaikan tadi. Habis ini harusnya ngitung IMT ya. Habis TB, BB, IMT yang diukur ya. Turun. Posisi ini normal nih. Ayo. Sama aja ini. Normal gak boleh ya. Posisi mata simetris misalnya. Nah kalau pak mata normal lagi ini ya. Bentuknya seperti apa. Exotalmus, endotalmus. Atau kayak mana ya. Pergerakan bulan mata kalian dalam keadaan normal. Normal-normal dibuang ya. Konjuntiva kalian anemis. Anemis tau apa ini? Anemis tau gak Gus? Normal gak ini sih anemis ini? Kurang darah Bu. Iya gak normal ya. Kalau dia normal. Ditulis anemis ya. Konjuntiva dimana? Di kelopak mata Bu. Di bawah ya. Di bawah mata tinggal dibuka. Kalau dia normal. Ditulis anemis. Seklerah. Seklerah ditulis. Kalau dia normal. Ditulis anikterik. Tapi kalau dia matanya kuning. Kayak pasien hepatitis. Ditulis ikterik. Jadi seklerahnya ditulis. Anikterik gitu ya. Pupil. Normal lagi ya kan. Nah. Mengecil saat terkena cahaya. Ukuran ini udah betul. Normalnya dibuang. Seklerah ditulis anikterik. Kemudian reaksinya bagus. Lapang pandang. Kelihatan luas. Ketajaman. Normal lagi ya. Bentuk pendengaran. Tunggu. Simetris. Surumen kening ke orangnya. Pada sedikit lembek. Normalnya tolong dibuang ya. Fungsi pendengaran ini diajarin gak kemarin. Tes labor. Tes rina. Tes kwaba. Itu yang diisi ya. Sama kalau di mata tuh visus ya. Visus. Dia bisa gak. Visusnya berapa. Berapa jaraknya. Kayak ketika mahasiswa masuk panca bakti. Itu kan dites visusnya. Nah. Yang ditulis tes. Hasil tesnya itu. Kalau tes pendengaran. Nanti mahasiswa kan biasanya. Kalau ujian pemeriksaan fisik. Bawa. Agar putar lah. Itu yang diisi. Untuk sistem pendengaran. Eh. Turun lagi. Penafasannya sesak. Oh dia sesak ya. Ceritanya kamu membuat pasien ini sesak ya. Kalau pasiennya sesak. Jalan nafas. Kalian ada gangguan sesak nih. Cerita kasusnya si Agustinus. Membuat pasiennya sesak nih ya. Penafasannya sesak. Bila sesak. Kalian tidak mengalami sesak. Maksudnya? Oh. Frekuensinya gak mungkin. 22 ya. Ini masih rentang normal ya. Kalau misalnya mau buat dia sesak. Berarti kan harusnya lebih dari normal. Misalnya. Normanya sampai 24. 16 sampai 24. Kan ada yang menyampaikan sampai 22. Lebihin aja. Jadi 30. Misalnya gitu. Ini tapi kan contoh. Kasus ya. Nanti kalau di pasien yang dihitung beneran ya. Mundurin lagi. Irama gak mungkin ya. Akan tenang. Karena dia sesak. Harusnya iramanya apa? Iramanya reguler. Atau irregular. Kalau reguler itu yang pernafasan spontan kayak kita ya. Tapi kalau pasiennya dia. Ini ceritanya. Irregular. R-nya double. Gak ada N. Irregular misalnya gitu ya. Atau tidak teratur. Betul. Turun lagi. Kedalamannya dalam. Biasanya kalau pasien nafas sesak itu. Kedalamannya biasanya dangkal. Makanya cepat banget. Napasnya pendek. Biasanya dangkal ya. Gak sampai dalam dia. Gak bisa. Ini normal dibuang ya. Ini nanti di checklistnya diganti. Kedalamannya diganti yang dangkal. Batuk tidak. Orang dia terang-terang sesak nafas. Kenapa penggunaan otot bantu nafasnya normal ya. Gak mungkin ya. Seharusnya kalau dia sesak nafas. Kemudian penapasan cepat. Harusnya otot nafasnya. Ada bantuan. Kelihatan penggunaan otot-otot aksesoris tambahan. Atau misalnya dia menggunakan penapasan kuping hidung. Nanti dilihat di pengkajian pemeriksaan fisik. Di KMB 1. Kan ada ya. Yang dipraktek. Yang dilajarkan oleh Pak Puji. Nanti dilihat itu. Kalau ngecek otot penapasan seperti apa. Turunnya kardio. Ini ceritanya normal ya. Normalnya berapa ini? Distensi jugularis venase. Ingat saya biasanya 5 plus minus berapa gitu. Gak 8 CM2H2O ya. 5 plus minus berapa gitu. Kalau gak salah sih plus minus 2 ya. Gak 8. Bukan 8. Bukan 8. Normal lagi ini penggunaan papilar ya. Berapa detik ya. Kalau kapilar ya. Kalau Udeman. Yang ditulis adalah piting Udeman yang diajarin Bu Dewi. Ya Bu Dewi atau Bu Sinta ya. Saya kurang paham. Ya kalau misalnya dia plus berapa. Plus 1, plus 2 misalnya gitu ya. Turun lagi. Bunyi jantung. Bunyi jantung jangan ditulis lubdub ya. Lubdub itu adalah ketika si perawat melakukan pemeriksaan. Tetapi yang betul adalah ditulisnya S1, S2 murni. Nanti pasti ada pertanyaan nanti kalau bimbingan. S1, S2 murni itu menutupnya katup apa? Itu PR mahasiswa ya. S1, S2 garis miring, S2 murni. S1 dari strip-strip negatif itu loh. S1, S2 murni. Tidak terdengar suara nafas tambahan. Eh suara jantung tambahan. Misalnya bener ini yang bawahnya nih. Tidak ada kalian bunyi jantung. Ini udah bawahnya sudah ada. Turun lagi. Jadi nggak lubdub semua ya. Tadi punya teman-teman yang lain juga lubdub. Jadi tulisannya S1, S2 murni ya. menunjukkan lagi. Kok tadi ini nggak ada genogram ya? Saya baru sadar. Kalau genogram nanti lihat punyanya si Emil ya. Tadi sudah tepat. Garisnya betul. Kalau untuk satu rumah itu adalah putus-putus ya. Bukan lingkaran ya Arya ya. Kayak punya Emil ya kurang lebih. Kemudian dibuatnya tiga generasi. Tiga generasi. Bukan cuma dua. Jadi tiga tingkatan ya. Victus cordis dalam kado normal lagi nih ya. Tolong nanti lihat hasil pemeriksaan kardiofaskula yang dipraktekan Pak Puji untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Yang kardio penampasan kan sudah diajarkan ya. Sistem neurologi. BCS ini nanti ngitung ya. Nanti diajarin di KMB2. Memang belum diajarin sekarang. Tapi normalnya biasanya disini ditulis 15. E-nya 4. M-nya 6. V-nya 5. Langsung ditulis aja. E-nya 4. Tapi kodenya biasanya kecil biasanya. Totalnya 15. Ketika ditambahkan dari tiga ini. Bukan masih melihat dengan jelas. Tapi kalau E sama dengan E ditulis 4 aja orang sudah paham bahwa itu kodenya apa gitu ya. Dikasih angka aja langsung ya. E-4. E-6. V-nya 5. Misalnya gitu ya. Misalnya ini dibuat normal ya. Gangguan neurologis ini bukan tidak ada ya. Hasilnya harusnya disampaikan. Pemersihan secara N1 sampai N12 itu apa isinya itu. Normalnya itu kayak mana gitu ya. Nanti dilengkapin. Kemudian. CRT kurang dari tiga detik. Ini baik ini gimana ini maksudnya ya. Terlain lagi. Luka atau infeksi masa tidak menunjukkan tanda infeksi ini naikin lagi? Sedangkan kasusnya kalau nggak salah dia punya luka loh ya. Kalau nggak salah kasusnya dia punya luka di betis. Jadi kemungkinan dia infeksi ya. Patologis-fisiologis ini refleks ya. Nanti dipelajarin di KMB 2 ya. Tidak ada kekuatan otot yang normal. Berapa ini? Harusnya lima ya. Dibuat tabel empat garis. Sudah diajarin belum kekuatan otot? Kekuatan otot. Sudah diajarin belum mahasiswa? Coba turunin ya. Matiin dulu Gus. Share screennya Gus. Jadi kalau nanti ada soal untuk kekuatan otot. Kalian harus buat tabel 4. Garis 4. Empat gini ya. Misalnya nih. Ini untuk ekstremitas atas. Atas kanan. Sebelahnya adalah ekstremitas kiri atas. Selanjutnya nanti ekstremitas bawah ya. Yang di bawahnya ekstremitas bawah. Kemudian harus garis 4. Garis 4 seperti ini yang nanti masih seharusnya punya. Kalau di sini dikasih angka kode 555 gini. Berarti dia normal. Ini namanya nilai kekuatan otot yang ditulis ini nanti. Jadi kalau yang atas. Lima yang atas ini menggambarkan ekstremitas atas. Yang satunya sisi kanan. Satunya sisi kiri. Kemudian yang ini kaki kanan. Kaki kiri gitu misalnya gitu ya. Ini untuk nilai kekuatan otot. Itu yang ditulis ya. Lanjut Kus dibuka lagi. Jadi nanti itu ya. Untuk kekuatan otot 4 ini ya. Yang dibuat yang saya contohkan tadi. Yang garis 4. Kemudian lanjut. Ini kan ceritanya gak muntah. Gak nyeri ceritanya pasienmu ya. Terus lagi. Kalau pasien hepar gak boleh baik ya. Teraba atau tidak teraba. Kalau teraba berapa senti. Misalnya 2 senti gitu ya. Terus lagi. Nah ini lagi perbedaannya. Kalau kita pahami dulu kasus kita. Ini kan kalau punyanya Agus kebetulan adalah pasien DM. Berarti di sistem endokernya ini pengkajiannya harus lebih spesifik ya. Nah misalnya nih. Pasien tidak ada peningkatan kadar gelu-gelu darah. Jelas ada orang pasien DM ya. Polidipsi, poliuri, dan polifagi di checklist semua. Dicentang. Polidipsi tahu ya. Banyak kencing. Eh banyak kencing haus. Kemudian poliuri banyak kencing. Polifagi banyak makan. Jadi nanti ketika di sistem perkemihan tadi atau di cairan tadi harusnya kencingnya dibuat banyak. Kemudian minumnya juga dia banyak. Misalnya pasien yang lain cuma 8. Kan kebutuhan cairan pasien itu 30-50 cc per kilogram berat badan kan. Kalau kebutuhannya. Tapi kalau pengeluarannya adalah 0,5-1 cc per kilogram berat badan ya. Nah itu dilebihin gitu loh. Dibandingkan kebutuhannya dia harusnya lebih gitu ya. Kalau pasien ini. Lanjut. Nah jadi frekuensi BAK di sini harusnya banyak ya. Apalagi malam hari pasien ini harusnya lebih banyak. Nanti dihitung dulu ya. Tapi kebutuhan cairannya berapa ya. Jumlah output orin tadi yang sudah saya sampaikan. Harusnya banyak. Karena dia minumnya pasti lebih banyak. Turun lagi. Turun lagi. Nah yang sistem muskulokletal ini tadi bisa dimasukkan juga nilai kekuatan otof. Selahkan dimasukkan di sini juga boleh. Jadi muncul di sana juga muncul di sini. Turun lagi yuk. Untuk kleokosit ini kan sesuai di kasus ya. 11 ribu berarti harusnya tidak. Dia di sini harus ada hasil interpretasi ya. Hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dan interpretasi ini memudahkan si mahasiswa ya. Kalau kleokosit normalnya aja 10.600. Dia 11 ribu berarti di sini interpretasinya adalah tinggi gitu. Kalau GDS normalnya 60. Masa sampai 100 sih yang benar. 180 kali. Biasanya kurang dari 180 di sini. Berarti di sini kan tinggi gitu ya. Di interpretasinya seperti itu ya. Kalau ini trombositnya nilai normal 150 sampai 400. Si pasienmu 200 berarti normal gitu ya. Nanti dibuat interpretasi seperti itu ya. Kemudian turun lagi. Kalau daftar pengobatan. Eh kok pengobatan tipoid. Nah ini kopi pasta dari mana? Saya ketauan. Ini pasiennya DM loh ya. Bukan tipoid. Kopi pasta dari mana ini? Kemudian nggak ada juga ini. Pemberian antibiotik, simptomatik, supportif, dan istirahat ya. Ini karena salah ya. Nanti dibenerin. Kalau pasien DM kan harusnya obat. Ini insulin atau obat hipoglikoal oral ya. Resume isinya adalah ringkasan ya. Resume itu gambaran ringkasan dari awal pasien sampai ketika kalian lakukan pengajian ya. Itu baru masukin ke situ semua. Kalau data fokus kan data yang senjang-senjang tadi yang sudah kita. Nanti dilengkapin ya Gus ya. Yang tadi data senjang yang di atas tadi yang sudah kita revisi. Kita turun ke bawah. Analisa data. Nah ini kok nggak ada DS-nya? Oh ada yang dia. Betul. Tadi yang disampaikan kakak tingkatnya ya. Bahwa upayakan kalau dianalisa data untuk DS dan DO minimal 3. Sebetulnya itu tidak apa ya. Belum menjadi kayak se-Indonesia terus sama gitu. Belum. Sebetulnya itu memudahkan mahasiswa saja untuk mengkategorikan ya. Jadi sebaiknya sih masing-masing untuk DS-DO adalah 3. Jadi kami biasanya mengajarkan kepada mahasiswa. Mahasiswa kita biasanya sama semua DS dan DO-nya yang kayak disampaikan ke tingkat lagi. Minimal 3. Kalau 10 boleh nggak? Boleh silahkan. Tapi minimal 3. Kemudian untuk masalahnya tadi kan nomor 1 ini pasiennya adalah DM. Yang wajib muncul adalah ketidakseimbangan kadar gula darah ya. Nomor 1 itu. Ini malah nggak ada dia. Kemudian nomor 2 tadi kan lekositnya tinggi. Jadi kemungkinan adalah infeksi ya. Kalau pasienmu kemungkinan infeksi Gus. Boleh nggak ngangkat yang lain? Boleh. Angkatlah sebanyak-banyaknya. Tetapi nanti yang dibuat Renpry biasanya 3 diagnosator utama atau yang terprioritas ya. Pola nafas boleh nggak? Boleh silahkan. Apapun boleh silahkan. Muncul yang muncul 10-10-nya gitu silahkan ya. Udah ya turun lagi. Datanya ini saya lihat. Punyanya si Agusi sudah baik ya. Maksudnya sepertinya dia sudah mengacu dari buku ya. Karena di sini ada D-nya. Kemudian sini datanya kok kayaknya udah nyambung gitu loh. Sepertinya sih dia sudah paham ya. Kalau dari datanya ini dia sudah paham cara membuat analisa data. Lanjut turun. Nah stop. Yang dia tulis di atas gangguan intrus kulit atau jaringan berhubungan dengan faktor mekanis. Yang di sini perubahan pigmentasi. Nah ini namanya data siluman ya. Nggak boleh ya. Di atas ditulis apa, di bawah apa gitu ya. Harus sama ya. Kemudian data di DS dan DO yang dianalisa data harus ada di pengkajian semua ya. Bukan kalian membuat analisa data kemudian baru buat pengkajian. Bisa mahasiswa kan gitu ya. Biar nggak ketahuan data silumannya ya. Harus ada ya. Tadi saya yang belum ngecekin banget. Turun lagi. Turun lagi yang di RENPRA. Kalau prioritas sudah tahu kemarin ada yang tanyain kan. Turun lagi. Ini contoh ya. Kita diskusi satu. Dikasih nomor aja Gus. Misalnya di rencana keperawatan nih. Nomor satu identifikasi penyebab dan bla bla bla. Misalnya ya. Rasionalnya sejajar angka satu. Ini kan agak bingung nih. Rasional nomor dua ini untuk rencana keperawatan yang mana sih gitu ya. Diurutin ya. Diurutin ya. Kemudian untuk yang di sini sudah betul ya. Ini tulis semua berhubungan dengan ini. Ini perubahan pigmentasi masih ditandai dengan gitu ya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama tiga kali belum diharapkan terjadi perbaikan jaringan. Orang di sini integritas kulit dan jaringan berarti diharapkan terjadi peningkatan terhadap integritas kulit dan jaringan. Kalimat ini dipindah ke sini tetapi misalnya tambahin kata adekuat atau apa gitu ya. Ini ditambahin ini aja angka satu, dua, tiga ya. Ini cakep banget nih cara membuat tujuan. Nah ya boleh dicontek nanti ya teman-teman yang lain. Cara buat rencana dia udah bagus. Udah runut. Cuman ini aja tadi gak apa namanya. Ini harusnya segaris. Dia enggak. Dia tumpuk-tumpukan agak bingung. Turun lagi. Ini contoh yang baik ya menurut saya. Nanti bisa diadap teman-teman yang lain. Lanjut ke implementasi aja satu diagnosa aja Pak. Ini untuk diagnosa nomor yang tadi? Iya Bu. Nomor pertama. Nomor pertama. Nah. Di implementasi kan ngambil yang dari RENPRA kan ini Gus? Iya Bu. Nomor 2 ini diagnosa 2 untuk hari pertama kan? Kamu buat berapa hari nih? Berarti ini tuh setiap diagnosa itu berbeda hari apa gimana sih Bu? Enggak lah. Jadi gini. Kalau mahasiswa melakukan kan tadi di kriteria tujuanmu 3x24 jam ya. Jadi satu hari tiga diagnosa itu bisa dilakukan bersama A selama tiga hari. Jadi nanti cakemnya atau catatan perkembangnya mahasiswa buat tiga. Paham gak? Hari pertama. Kalau saya biasanya lebih senangnya gini. Ini kan nomor satu diagnosa satu. Kemudian hari kedua selasa tanggal 27 Oktober untuk diagnosa satu. Halaman selanjutnya diagnosa satu hari ketiga gitu. Jadi lebih apa ya. Kita enak loh diagnosa pertama itu sampai tiga hari. Diagnosa kedua sampai tiga hari gitu loh. Mengapa ya? Pengkelompokannya biar lebih mudah. Kalau ini kan agak pusing ya. Satu hari tapi diagnosa yang mana gitu ya. Digabung aja. Diagnosa satu hari pertama. Diagnosa satu hari kedua. Diagnosa satu hari ketiga. Nanti kalau buat ASKAP seperti itu ya. Ketika nanti melakukan asun keperawatan sesungguhnya kepada pasien. Memang buatnya kayak gitu. Nanti juga. Nanti coba nanti diskusi sama kakak tinggalnya. Pasti seperti itu. Membuatnya biasanya minimal tiga. Jadi tiga kali tiga. Biasanya cakem itu sembilan ya. Sembilan cakem biasanya. Kemudian untuk implementasi di sini diajarin gak HR-HR itu? Diimplementasi. Misal memonitor daerah luka kuliah yang ditulis HR-HR enggak? Dilajarin enggak? Kurang paham bu. Waktu make up. Enggak dilajarin. Tutup kus. Tutup kus. Jangan di... Itu ya. Nanti gentian lagi ya. Ini ya ini. Kebetulan tahun yang lalu saya ngajir metodologi keperawatan. Jadi masih ada asidnya ya. Nah, kalau di sini diimplementasi punya Agus tadi kan harusnya, ini contohnya kalau mengajarkan kalian teknik relaksasi nafas dalam, di bawahnya harus ada HR-nya ya. HR ini untuk hasil, HR-nya adalah respon ya. Jadi ditulis setiap implementasi mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, hanya apa, hasilnya apa, responnya gimana, setiap implementasi ya. Jadi tadi kan kosong punya si Agus ya. Nanti dilengkapin ya. Lanjut, Gus. Ya, jadi nanti di sini monitor daerah luka hasil respon. Beri perawatan luka hasil respon. Berikan obat kalian hasil respon. Kalau obat, kalau pasien beneran ini obat apa ya? Jangan obat aja, karena obatnya banyak. Biasanya ada berbagai macam obat, nanti ditulis ya. Kemudian untuk SOAP, itu betul yang disampaikan kakaknya ya. Setiap kita implementasi SOAP, implementasi itu SOAP ya. Tapi boleh nggak digabung satu hari, silakan kalau mau digabung ya. Misalnya ini kan dibuatnya cuma satu nih, untuk hari ini gitu ya. Silakan. Tapi dia merangkum dari intervensi jam 8. Ini dia kan misalnya intervensi jam 8. Kalau bisa-bisa jadi kan jam 10 nanti dia intervensi lagi, di SOAP lagi gitu ya. Jadi satu hari biasanya bisa banyak. Kemudian evaluasi ini harus mengacu ke tujuan. Nggak bisa tiba-tiba kalian mengatakan nasi sedikitnya ripada luka, pasien tampak merengis lemah dan pucat. Emangnya ada di evaluasi, ini kalimat-kalimat itu. Kembalikan lagi ke tujuanmu ya. Jadi tujuanmu kan tadi ada angkanya tuh. Angka-angka itu masa nggak ada maknanya, terus ngapain ditulis gitu loh istilah kasarannya ya. Dikembalikan ke tujuan SO-nya itu, subjeknya apa, objeknya apa, dikembalikan ke tujuan ya. Kalau misalnya di tujuannya nyeri berkurang, misalnya di tujuan nyeri berkurang. Jadi ketika evaluasi dia bisa menjawab kan, masih sedikit nyeri itu sesuai gitu loh. Tapi apakah tadi kalimat-kalimat itu kan tadi kayaknya tujuannya banyak banget, ada 10 atau berapa itu ya. Harusnya dicantumkan semua di evaluasi ini ya. Disesuaikan sama tujuan ya, kembali ke tujuan ya untuk evaluasi SO-nya, SO-nya utamanya. Kalau A-nya bukan lukanya, tetapi kembali ke diagnosanya. Diagnosa gangguan integritas kulit belum teratasi. Kenapa? Karena di skornya punya si Agus tadi misalnya 5, si pasien baru 1 nilainya, itu belum teratasi, ya wajar. Tapi kalau misalnya Agusnya targetnya 5, terus ketika di sini O-nya muncul angka 5 juga, nyeri angkanya 5 misalnya, ya berarti sudah teratasi misalnya. Nah berarti A-nya masalah teratasi. Jadi kembali semua ke tujuan evaluasi ini, tercapai atau tidak, kembali ke, balik lagi semua dibalikan ke tujuan ya. Nanti kalau belum paham kita diskusi pertemuan selanjutnya. Untuk yang P, kalau betul tadi sampaikan kakak tingkatnya, kalau dia intervensinya, kalau masalah sudah teratasi, punya siapa tadi, temennya tadi betul, B-nya hentikan intervensi. Atau boleh memberikan edukasi apa, perawatan di rumah misalnya, kita mau merencanakan seperti itu, boleh. Tetapi kalau masalah di sini belum teratasi, betul ini intervensi, lanjutkan intervensi misalnya gitu, observasi skala. Ini kalimatnya adalah kalimat perintah ya. Bukan kalimat menjelaskan ini enggak betul ya. Nomor satu sudah betul ya, observasi skala nyeri yang dirasakan. Nomor dua, jelaskan penanganan blablabla ini betul. Nah menjelaskannya salah ya, harusnya kalimatnya langsung perintah, jelaskan apa. Kemudian nomor tiga, kaji pola nyeri, kolaborasi memberikan obat ini langsung obat apa jenisnya misalnya gitu. Kemudian paraf dan tanda tangan yang ngerjain misalnya siapa ya. Kenapa? Karena nanti ketika mahasiswa operan jaga dengan temannya yang sore, itu kan yang baca ini. Jadi nanti sore ini planning, ini kan misalnya dinas pagi, ini kan jam 8. Planning untuk yang sore itu ini loh, ini loh tolong saya titip pasien saya, saya tadi pagi udah ini loh melakukan ini. Nanti sore, saya sudah melakukan evaluasi, hasilnya adalah ini. Ini tapi nanti evaluasi direvisi ya. P-nya adalah nanti sore, minta tolong kaji lagi ya nyerinya, kemudian nanti jam 4 masukin obat injeksi apa, misalnya gitu. Inilah namanya operan, nanti operannya di sini ya. Itu kenapa pentingnya kita membuat asuhan keperawatan. Silahkan ditutup Agus. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Udah panjang lebar, harapan saya sih sudah paham, sudah rinci menjelaskannya. Nanti kita lihat ke pertemuan selanjutnya ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah jelas ya? Maaf Bu, sudah Bu. Kayaknya sudah jelas. Silahkan direvisi untuk yang KMP hari ini sesuai penjelasannya yang saya sampaikan tadi. Kalau belum paham, bisa didiskusikan nanti pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.